Intro Ya sebenarnya memang ini lebih kepada hiburan dan tradisi ya Nilak Jadi kata Nabi Ingatlah 5 perkara sebelumnya 5 perkara Masa mudamu sebelum masa tuamu Maka pergantian umur sebenarnya adalah muhasabah yang harus diisi dengan meningkatnya iman kepada Allah Nah disini bukan cuma euforia Lebih kepada saints of social Karena kan mengundang anak yatim Nah bila saya ajarkan punya kepekaan Kasih anak, kasih anak, kasih anak Saya tidak ingin dia menjadi anak yang pelit dan egois Kalau di dunia lain ada orang-orang yang membutuhkan Undang ya kasih anak Jadi Zulaika dan Nabila itu sudah terbiasa Bahkan kalau ada di ingin jalan misalnya Makasih anak, kasih yuk Masya Allah Saya itu senang banget Nah senang banget Karena memang sudah tertanam kebiasaan untuk The power of giving Memberi Nah diselah-selah keramayan itulah ada memberi Ada ngasih bagi saya Ini pelajaran buat Nabila Karena kan anak-anak begini kan gak bisa sendiri pelajarannya teman-teman Mesti dihibur dengan badut ya sayangnya Mesti dihibur dengan landelagut Dan intinya adalah sense of social Mengajarkan kepekaan kepada anak Untuk selalu memberi bagi mereka yang menentukan Kalau tema biasanya saya nanya mamanya Mau warna apa Dia biru sama pink Karena Nabila memang suka ini Kunda Poni Oh yaudah Akhirnya Saya sih agak sakit sebenarnya Tadi pagi langsung cari balon-balon Rumba-rumba Ini memang hias sendiri teman-teman Ya katakanlah low budget lah ya Menghias sendiri yang penting Ah dia penting meriah lah Makanya saya hias sendiri Saya pentang sendiri Alhamdulillah Jadilah background ulta yang sederhana Tapi membuat Nabila bahagia dan hati Setiap tahun ya sayangku Terus ini ada teman-teman kakaknya nih Karena dia belum ke sekolah Puginya teman Jadi teman-teman kakaknya semuanya Eh Zulaika Zulaika suka hari ini Zulaika senang Eh Nabila senang ada badut Senang Ya bilang dolong Pemirsa Pemirsa Terima kasih Sudah datang Acara Milat Nabila Yang ketiga Ini memang lucu anaknya Jadi teman-teman Nabila ini Lebih peka daripada kakaknya Sama ibunya juga Kadang kalau saya bangun tidur itu Belum bangun Seperti cium sayang ya Api sayang api Sayang mama Ya Allah Jadi memang penyayang enaknya Dan Eh Nabila Nabila pengen jadi apa Kalau sudah besar Dokter Eh Zulaika mau jadi apa Nanti kalau udah besar Oh iya Nabila Kakak mau jadi dokter Nabila mau jadi apa Nabila mau jadi apa Nabila mau jadi apa Nabila mau jadi dokter juga Mau Nabila mau jadi dokter Yeay Selamat datang jadi lain ya Ada badut Ada kuda poni Ada teman-teman Semuanya ada di sini ya Nabila mau kado apa Dari bunda Dari Umi sama Abi Nah tahun ini kita belum kasih kado yang spesial Kalau tahun lalu Kita kasih kolam renang ya Karena dia mau kolam renang Karena akhirnya di backyard Kita bikinin kolam renang Karena dia semua renang Nah tahun ini mau kasih apa Pak Mak Buat Nabila Masih ade aja ya Gimana Masa beneran mau kasih ade buat Nabila Iya istri saya sih sama saya Soalnya sama sedang menjalankan program Maksudnya Nabila sudah 3 tahun Soalnya lah Maksudnya Adi Maksudnya ikhtiar sedang dilakukan Tapi normal sih Gak pakai jalur-jalur khusus Kayak Beita Karena memang saya dan istri gak masalah Cuman waktu aja sih Yang menentukan kita dikasih risiko Tapi kita sudah berusaha Karena program-program itu ada Seminggu berapa kali Itu program Jadi kita sudah menjalankan program itu Sudah dari kapan nih Ustaz? Sempat menandik ya Karena saya kan keluar kota Hampir satu bulan lebih Nah ini pun agak sedih juga Karena tanggal 20 Oktober Sampai tahun depan 5 Januari Saya keliling Indonesia Mulai dari Sulawesi Jadi tidur alternatif sampai Lombok MTT dan sekitarnya Dan itu pun saya dapat kontrak Untuk keliling Indonesia Setiap tahun Selama 20 hari Maksudnya akan meninggalkan istri ya? Maksudnya Gimana dengan programnya kalau begitu? Maksudnya Kami datang Biasanya Satu kali satu Jadi dua kali tiga Biasanya kalau istri kangen Dia datang Menjumpai saya di daerah Di mana saya berada Lebih nyusun ya? Maksudnya Biasanya semuanya Mereka yang harus menyeritai saya berdakwah Gimana saya berada Tiga tahun Nabila ke Zulaika Ini tiga tahun Nah harusnya Ini sudah Ada adiknya nih Nah saya berharap Saya berharap Tiga tahun ke bawah ini Sudah ada adiknya Cowok Utama yang cowok Kenapa? Karena cewek itu kan di bawah ya Otomatis mama ditinggalkannya Nah siapa yang mau jago mamanya? Otomatis anak cowok Ini saya berdoa kepada Allah Agar diberikan kegiatan cowok Agar bisa jadi teman mamanya Harapan dan doa Mudah-mudahan Kali ini yang ketiga adalah cowok Yang keempat adalah cowok Mau berapa sih Ustaz? Yang keempat adalah cowok Mau berapa sih emang Ustaz? Tepang ah Tujuh ya Gak pernah mikir Semakin naik Ia, saya katakan ini budaya ya Artinya terlepas striper dan kontra Artinya kadang netizen itu kan Sering menjadi panitia surga yang seolah-olah apa yang kami lakukan itu salah tapi sebenarnya kembali kepada niat jadi niat saya itu ya sekedar happy aja dan teman-teman kayak tadi ada jodoh-jodoh saya ada teman-teman terlepas dari perudan kontra niat saya dan istri adalah menghubur anak dan satu lagi mengajarkan kemekaan sosial karena kita undang anak jati undang temen-temen yang tidak mampu untuk dipesan nah itu sih yang menitikan berat kenapa saya mesti ngadain acara sendiri nggak mewah kok tempat juga nggak sewa disaung sendiri kemudian background juga low budget saya hitung sendiri semuanya kuenya endorse artinya ya tidak harus mewah dan mahal tapi lebih kepada kesan bagaimana mendidih anak agar dia sadar hidupmu tidak sendiri nak ada orang-orang di sekitarmu berbagilah bersilaturahimlah berinteraksilah karena banyak anak-anaknya egois dengan dia menipati dunia sendiri dia nggak berdiri dengan orang-orang lain tapi Nabilah tidak Zulaika tidak saya ajarkan kamu asli kamu harus bisa berbagi dengan orang lain nah itu saya tangankan makanya tiap tahun kadang saya ada acara berbagi ya sembahku saya nah Zulaika itu pegang sembahku berat kasih orang di pinggir jalan kasih kasih agar rapat ditanamkan sifat kedermawanan karena itu bagian dari yang diajarkan Rasulullah SAW menghasilkan ya online dari aku bilang sayang maka dan kucing nggak habis terus dia bilang habis lagi perasaan kemarin beli kalau gini caranya kalau gini caranya biar aja kucingnya mati deh loh ya Allah iya nunggu air mati kan cuman aku tersinggung kan yaudah aku diam aja nggak ngomong mudah tapi kita nggak pernah sampai yaudah menyebut tengkar perang urat saraf apalagi piring terbang cobek terbang itu nggak pernah saya lebih pada diam diam dan butuh waktu oke bosan boleh nih minta tanggapannya sedikit nih tentang eh lagi ramekan mulai hari ini katanya saf di saf solat di masjidil haram gitu gitu udah mulai normalisasikan seperti apa masya Allah masya Allah orang yang nggak punya keinginan istana itu aneh teman-teman Quran Surah Al-Imran 96 inna awwala bayti undi alinnas lalladzi dibakata mubaraka wafu jahil alamin rumah pertama yang dibangun Allah di muka bumi ke dalam bakkah siapa yang pergi ke Mekah sepulang dari Mekah rindu menjadi mereka maka exciting banget kalau denger kabar masjid haram sudah dibuka ya karena jamaah umrah kita waiting lagi waiting disini sudah terlalu panjang mereka rindu rindu haram rindu kemerkahan Mekah makanya kabar ini bagi saya kabar yang sangat mengembirakan semoga jamaah-jamaah umrah dan haji yang tertanding untuk berangkat segera berangkat kembali di Tanah Suci dan insya Allah mendapatkan bergabat berkasih di teman-teman nah kalau dari kerinduan umrah sendiri ini sama kak Indra ini tentang apa Tanah Suci ya pasti insya Allah ingin banget umrah lagi ya apa hubungan saya istri dengan Tanah Suci wow dua anak saya itu hamilnya di Tanah Suci Zulaika lebih terasa habis wukuf di Arofa setelah wukuf besok paginya di Madinah istri saya muntah-muntah saya pikir itu capek karena kan capek ya ternyata beli tes web positif Masya Allah jadi terat hubungan kami dengan Tanah Suci itu lah biasa Nabilah juga begitu habis saya haji yang kedua hamil istri selalu pulang haji itu ada hadiah spesial makanya ikatan saya dengan Mekah ikatan saya dengan Bandina adalah ikatan yang gak pernah putus karena keluarga kami dibentuk dari kami terima kasih terima kasih terima kasih